Pagi hari yang kaya selalu baik. Waktunya untuk bangun, Mia. Apa saja kegiatan hari ini? Ayo kita lihat. Baiklah. Iya, bangun tidur. Selesai. Aku sangat hebat melakukannya. Sekarang, makan permen. Dan April yang super kaya mengalami pagi yang sangat ajaib. Wow! Kau benar-benar cantik. Selamat pagi, April. Kau siap untuk bersinar? Ya, tentu saja. Kalau begitu, ganti baju. Dan satu lagi. Disneyland menakjubkan. Tapi Alexa yang miskin tidak beruntung. Pagi harinya tidak mirip dongeng sama sekali. Waktunya untuk bangun, Alexa. Masih pagi sekali, Bu. Alexa, banyak yang harus dikerjakan. Waktunya bersih-bersih. Baiklah, Ibu. Bibi Bobo, kau suka di sini? Alexa juga keluar jalan pagi. Lihat, dia akan menangkap tongkat itu. Ayolah, kawan. Ayolah, kawan. Baiklah, aku saja. Ada apa dengannya, sahabatku? Jangan hiraukan. April mau memamerkan peliharaannya yang mahal. Teman-teman, ini adalah anjiku. Dia memakan listrik dan sangat suka bermain. Wow, April, dia lucu sekali. Aku mau makan yang manis-manis. Kau butuh budapan yang manis seperti ini. Ini enak. Sayangnya Alexa saat ini sedang diet. Wortel sangat sehat dan manis. Teman-teman, jangan konyol ya. Kita buat pesta permen sungguhan saja. Ayo kita pergi ke pabrik permen. Tawaran yang sangat sulit untuk ditolak. Ayo cepat. Tempat ini sangat bagus. Kerajaan permen. Selamat datang, para gadis. Silakan mencicipi permen. Ayo ambillah. Semua ini untuk kami. Teman-teman, ayo ambil semua. Kita pasti akan butuh permen banyak. Aduh, gigiku sakit. Gigiku juga. Tolong. Siapa yang panggil bantuan? Dokter Jack, tamu-tamu kita terlalu banyak makan permen. Ikuti aku, penggemar gula. Selamat datang di ruanganku. Gigi kalian akan diobati. Kau duluan. Jangan takut ya. Apa kau yakin tentang ini, dokter? Pasien yang super kaya perlu perlakuan khusus. Peri gigi cepat-cepat datang menolong. Nah, ini lebih baik. Dokter Peri, aku sudah siap. Sapuan singkat gigi ajaib, beberapa mantra. Dan sekarang giginya tidak sakit lagi. Terima kasih ya, dokter. Pelayanan yang luar biasa. Ayo, giliranmu, Nona. Jangan macam-macam ya. Aku tidak akan memperlihatkan gigiku. Siapa yang mau coklat? Itu lebih baik. Terima kasih. Sekarang bilang, Oh, anak pintar. Tipuan Kit Kat emas selalu berhasil. Bagus. Sisa satu pasien lagi. Tapi dia ini miskin. Jadi tidak perlu sihir dan emas. Dokter, bukan begitu rencananya. Aduh, ini sakit. Ini gigi yang rusak. Teman-teman, film kartun kita segera dimulai. Ayo ikut aku. Ada kesalahpahaman di sini. Filmnya sudah mau dimulai. Aneh sekali. Mana Tuan Putrinya? Hanya ada zombie di layar itu. Aku takut, teman-teman. Jangan panik, Mia. Filmnya bagus sekali. Untunglah April mempunyai remote. Ganti saluran saja dan nikmati film dongeng. April, apa yang kau lakukan? Kita butuh zombie. Alexa, apa yang kau lakukan sekarang? Berikan remote-nya. Aku akan ganti. Apa kau memesan Tuan Putri Zombie? Oh, tapi aku tidak sengaja. Sepertinya itu bagus juga ya. Benar. April, gadis yang sangat terkenal. Setiap hari selalu ada pemotretan iklan. Para penggemar menyukainya. Hari ini dia mengiklankan kripik kentang Pringles. Model-model super kaya hanya mau kontrak yang paling enak saja. Mia juga tidak bosan. Tidak ada pemotretan untuk majalah Kids Fashion hari ini. Mia, senyumlah. Berputarlah. Bagus. Ini bagus juga. Ini bayaranmu. Apa kau bercanda? Uang itu membosankan. Oh, iya. Benar sekali. Terima kasih untuk kerjamu. Alexa juga mempunyai hobi. Dia seorang influencer. Hai, teman-teman. Kutunjukkan boneka favoritku. Ini koleksi boneka beruangku. Lihatlah, Teddy. Dia ini favoritku. Tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan ya. Videonya keren. Alexa pantas dapat satu suka. April mempunyai impian besar. Dia mau membuat tato. Aku sudah datang. Kau boleh mulai. Kau tidak boleh membuat tato, anak kecil. Kembalilah setelah kau dewasa. Tapi April tidak mau menyerah. Uang akan menyelesaikan masalah ini. Selamat datang. Ada perubahan peraturan di salon tato kami. Seniman tato ini benar-benar berbakat. Tato berlian adalah tato yang paling disukai April. Dan sekarang giliran Mia. Sudah sangat lama dia ingin membuat tato. Dan rasanya tidak sakit. Mas, cocok untuk Mia yang kaya. Aku mau membuat tato yang kecil. Tapi itu boleh gratis, ya kan? Seperti yang kau mau. Ternyata semuanya tidak perlu berbayar. Ini bagus sekali. Terima kasih. Aku mau tato yang seperti mereka semua. Apa yang kau katakan? Ayolah, aku hanya bercanda. Nikmati harimu. Tamu April benar-benar menarik. Hari ini kita mau apa, ya? Ayo main petak umpet. April, sayang. Ibu harus kerja. Penjaga keamanan akan menemanimu. Penjaga keamanan? Itu sangat berlebihan. Ayo, sahabatku. Lihat dia. Dia sangat lucu. Kalian lihat? Kutub buku ini tidak bisa bersenang-senang. Tapi jauh lebih seru ada di halaman. Banyak tempat untuk bersembunyi. Kau sudah siap, April? Sembunyi. Iya, aku akan sembunyi. Tidak akan ada yang bisa menemukanku di balik pohon. Tapi penjaga itu sudah merusak permainan ini. Hei, menjauhlah dariku. Perubahan lokasi sangat mendesak. Tapi penjaga itu mengikuti April sampai ke ujung dunia. Apa kau bercanda? Teman-teman, kalian tidak akan menemukanku. Kau ada di sini lagi? Sampai kapan seperti ini? Si penjaga tidak mengerti dengan permainan yang seru. Akhir pekan ini tidak bisa diselamatkan lagi. Bagaimana kalau... Teman-teman, mau bermain twister? Oke. Ide yang sangat bagus, sahabatku. Berhenti. Benda ini mencurigakan. Teman-teman, apa yang dia lakukan? Aku rasa dia akan main sendirian. Dia tidak bisa diperbaiki lagi. Sekarang kita bisa main bola dengan tenang. Siap-siap, April. Kita mulai. Aku tidak sabar lagi. Ayo mulai. Nona April, aku akan menyelamatkanmu. Dan dia kena telap. Si penjaga pun pingsan. Kau hebat, April. Oh, ini membosankan. Untung ponsel tidak pernah mengecewakan. Gambar virtual sungguh mempesona. Mia, hai. Apa yang kau lakukan? Hai, sahabatku. Lihat. Hmm, bagus juga. Tapi aku punya yang lebih menarik lagi. Oh, ayolah. Kau akan tahu. Mengunggah permainan. Dan tokoh utama di permainan ini adalah Alexa dan Mia. Mia, apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu, Alexa. Teman-teman, berhentilah bicara. Pertarungan dimulai dari sekarang. Oh-oh. Maafkan aku, Alexa. Ya, tidak. Permainan ini tidak realistis. Hari ini Mia mengadakan pesta. Ini ulang tahunnya. Ini untukmu, sayang. Iphone 14. Ini tidak menarik. Mia sudah punya 100 ponsel seperti itu. Sekarang kami harus pergi bekerja. Sampai jumpa nanti malam, Mia. Bersenang-senanglah. Kalian mau pergi ke mana? Dasar pengkhianat. Teman-teman tidak akan membiarkanmu bersedih. Alexa dan April sudah datang ke tempat ini. Dan mereka membawa hadiah yang sangat keren. Kalian yang terbaik.